Intro FEDERAL OIL KANJAPAN On the way to Motegi FEDERAL OIL KANJAPAN Follow, 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 follow Kita PIV Yang tua, silahkan masuk dulu Oke FEDER, tim MSGP menuju ke sirkuit Motegi Untuk MULI Oke FEDERAL OIL KANJAPAN Ciao, ciao Halo Halo Kau nggak Pagi-pagi kan udah harus kata musetar Itu, pergi ke Motegi On the way Itu udah sakit terus Belum breakfast aja sakit terus Kata murah nggak pergi Ya Aduh Ini kita mau kemana? Kita langsung ke dalam sirkuit Kita ke dalam, kita ke dalam bin Ini ada special access Kata-kata cukup jauh Kita dikasih ke pick up special ke PEDOK Jadi ini khusus Crew team yang bisa masuk ke dalam sini Special team yang bisa masuk ke dalam sini Oke Jadi lu marques lagi helikopter Terima kasih Oke Mas Jipi Kita ini udah lagi menuju PEDOK Dan kalau kita lihat Ini motor-motor kelas Moto3 guys Ada EZ Guavara Ada Carlos Tatai Tadi baru aja lewat Ini special access untuk team Kita lihat Guys, kita udah di Di PEDOK Kita kerja Ayo PEDOK Oke guys, sekarang kita di PEDOK Oke Di sini udah bebas banget Di kira-kira ini Di kira-kira ini Di kira-kira ini udah memotong ya Jangan memotong UV Tapi Kita mesti nyari Kantornya dulu pak Saya mesti gawe Halo Om Botan Halo Halo Carlo Hey Long time this year All good? very good Very good Very good to see you Here in Botek Ya Despite the rain 1 word Terima kasih. Ini untuk memberikan? Ya, dari Federal Oil. Terima kasih. 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 mas indonesia bisa senang sekali, dan selain itu juga ada mobil-mobil katanya ada mobil Ayrton Senna, aku penyelidikan, oke ayo kita rektirah lebih oke guys, dibelakang gue ini ada koleksi motor-motor honda rata-rata di motor 250cc, dan ada juga motornya Gresini yang sekarang menjadi rekanan dari Federal Oil kita lihat satu-satu, oke ini adalah motornya Toru Ukawa yang akhirnya di GP500 ini adalah motornya Daiji Rokato yang merupakan pembalap legendaris dari Jepang pembalap MotoGP, motornya Dani Pedrosa ini semua NSR ya, 2 tak, 2 stroke, kapasitasnya 250cc motornya Hiroshi Aoyama yang menjadi juara dunia kelas 250cc, terakhir sebelum berubah jadi Moto2 dan ini adalah motornya Mickey Hayden motor juara juara dunia juga, dengan kapasitas 990cc ada motornya Marco Melandri yang sempat menjadi runner-up juga di MotoGP bersama tim Gresini yang rekanan dari Federal Oil dan ini adalah motornya Valen Zinoro oke guys, ini adalah motornya Casey Stoner di musim balap 2012 setelah dia jadi juara dunia MotoGP kedua kalinya bersama tim Repsol Honda sementara ini adalah motornya Mickey Hayden guys yang jadi juara dunia di musim 2006 kita bisa lihat bedanya motor 800cc ini RC212V dan ini RC211V yang dipakai Mickey Hayden dan yang ini tentunya tidak asing lagi ini adalah motornya Marco Melandri dari tim Gresini, sebagai catatan di tahun 2005 Marco Melandri menjadi runner-up MotoGP dengan tim satelit Gresini menjadi Honda tercepat jadi kalau ditanya apakah tim Gresini itu punya pengalaman bersaing melawan tim pabrikan yes, ini dia motornya tim Gresini sekarang bekerja sama dengan Federal Oil tidak lagi bersama tim Movistar dan ini dia motornya kita bisa lihat secara mendetail remnya juga udah karbon guys bermesin V-engine andalan Honda dengan kenal pot Devil yang mungkin sekarang gak terlalu populer ya dan elektroniknya juga sudah mulai banyak ini dia tim terkuat MotoGP di musim 2003-2004 bersama Ceti Gibernau dan 2005 bersama Marco Melandri tim satelit terkuat menjadi runner-up MotoGP di musim tersebut meskipun masih kalah terhadap sang maestro Valentino Rossi ini dia motornya Valentino Rossi ini edisi spesial ya sekarang kita bergerak ke jaman dulu ini adalah motornya Alex Barros dan sampai sekarang Alex Barros masih balap loh di Jurnas lalu ini adalah motornya dari Daijirok atau Almarhum 500cc juga NSR dan buat kalian yang penasaran dengan motornya Valentino Rossi di awal karir MotoGP ini dia NSR 500 Nastro Azuro ini bisa dibilang adalah seperti motornya Pramak yang digunakan oleh Jorge Martin dan Johan Zarco dimana bajunya adalah tim satelit tetapi motornya tim pabrikan cuma bedanya mekaniknya juga mekanik pabrikan lumsuran dari Valentino Rossi jadi ya sebenarnya ini motor pabrikan hanya diberi livery satelit Nastro Azuro karena waktu itu Valentino Rossi masih disponsori oleh Nastro Azuro dan juga kursi pabrikan pun masih terisi ini dia ini motor kelas 125 guys kecil banget kan dan ini kalau pernah nonton balapan di Sentul tahun 97 ini dia motor yang menang di Sentul motornya Max Biaggi melawan almarhum Ralph Portman untuk tawon tanpa elektronik kita bergerak ke motornya Tadayuki Okada di kelas 250 cc ini dia motornya NSR 250 V-engine sudah mulai modern ya sudah ada air spook dan ini adalah motornya setting giber now NSR Racing 500 cc tapi 2 silinder NSR 500 V namanya jadi ini 2 silinder digunakan oleh setting giber now sebelum dia jadi runner up MotoGP 2x 2003 dan 2004 bersama tim Gresini Racing bedanya adalah kita bisa langsung membandingkan antara NSR 500 V dengan NSR 500 yang digunakan Mik Duhan nah ini dia rajanya GP500 kita langsung ke sana aja sorry Okada kita pas dulu ya kita bisa lihat swing arm yang digunakan oleh NSR 500 V itu berbeda dengan NSR 500 V4 yang digunakan oleh Mik Duhan tapi kalau dilihat teknologinya sudah menggunakan rem karbon suspensi Upsightel Showa dan ukurannya juga lumayan besar ya guys ini dia ini dia yang digunakan oleh Mik Duhan 5 kali beruntung juara dunia GP500 sekarang kita bergerak ke masa lalu melihat kejayaan Honda NSR Luka Kadalora ini dia motornya Rodmans Edi Fast Edi Miyagi Wayne Garner Bapak Keremie Garner guys ini legend juga luara dunia GP500 ini motornya masih kaku banget masih kotak ya guys ini juga Wayne Garner gila guys ini benar-benar unik suspensi depannya cuma satu swing armnya seperti mobil motor Bimota zaman sekarang ya zaman dulu tuh orang masih benar-benar berani eksperimen di motor balap kalau sekarang semua ngikutin aja ini yang ngebedain zaman dulu sama zaman sekarang gila single depan single belakang ini motornya Freddy Spencer Fast Edi dan ini adalah kita kembali ke masa lampau tahun 1966 klasik banget klasik banget guys 1250 cc ya ampun ini motor balkas 50 cc tapi cakep banget ya tankingnya itu ini adalah mesin 6 silinder terkecil di dunia guys itu benar-benar Honda tuh kalau bilang inovasi sih gak ada lawan RC146 RC144 RC164 RC171 RC145 RC162 RC161 kita bisa lihat detailnya guys nah guys ini dia Honda NR adalah motor paling eksklusif yang pernah dibikin karena ini motor bermesin oval ini lihat mesinnya seperti ini guys single side swing arm dan kalau ditanya Ducati terinspirasi oleh Honda NR betul kenal potnya under seat oke single side swing arm semuanya udah karbon total karbon kalau digang cakep super cakep Honda NR suka gak suka buat penggemar Ducati 916 tambur ini pun mengakui bahwa dia ini terinspirasi dengan motor ini guys kita lagi jalan kemana ke dalam pedok jalan jauh gara-gara santarnya salah jalan terima kasih panas deadline merupakan Dekat selamat pagi selamat pagi selamat pagi ini kita ngantarin dulu ke dalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton